Penyanyi campur sari Didi Kempot meninggal dunia selasa 5 Mei 2020. Didi Kempot menghempuskan nafas terakhir di rumah sakit Kasih Ibu Solo sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Rencananya Didi Kempot akan dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur. Dikutip dari laporan Live Kompas TV, kabar pemakaman Didi Kempot dibeberkan langsung oleh wali kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi diketahui tengah berada di rumah sakit Kasih Ibu Solo untuk melayat Didi Kempot. Rencananya pemakaman tersebut akan dilaksanakan hari ini selasa 5 Mei 2020 di Ngawi, Jawa Timur. Dijelaskan oleh FX Rudi, Didi Kempot meninggal dunia setelah sebelumnya dilarikan ke rumah sakit lantaran tak sadarkan diri. Padahal FX Rudi menceritakan, seharusnya pada hari ini ia dan Didi Kempot mempunyai rencana untuk bertemu dan membahas video klip laigu baru tentang imbauan untuk tidak mudik. Dikutip dari kompas.com, saudara dekat Didi Kempot menjelaskan bahwa sebelumnya Didi Kempot masih beraktifitas seperti biasa. Ia tak menunjukkan ada sakit atau keluhan yang ia derita. Nanti akan dibawa ke sumber dulu, nanti akan dibawa langsung ke Ngawi. Nanti akan dibawa ke sumber dulu, ke sumber langsung nanti bawa ke Ngawi. Info sakitnya apa, Pak? Dokter itu nanti yang menganun dengan tanah dokter aja. Menurut dokter ya jantung. Pak Walis, nanti ketemu apa, Pak? Kemarin telepon-teleponan ya, Mas Iyan. Bahasa, Pak. Ya, Mbak, beliau masih mau ngarep rekaman dan menyampaikan statement di Kompas sama dengan statement saya. Ya, itu aja kemarin. Malam, kalau malam, kegiatannya tanya Mas Bob. Yang melapik itu, Pak. Pak Lagu Jomudeg ini kan inspirasi dengan Jomudeg? Wah, sangat-sangat dilangan saya. Karena saya kan juga tidak hanya dekat loh dengan beliau. Mulai dari Mbak Ranto dengan putra-putranya, saya kan dekat semua. Sama-sama Dallanane kan. Masa menyampaikan inspirasi lagu Jomudeg? Ya, Jomudeg itu memang pesan sosial. Pesan sosial untuk menghimbau kepada warga Mas Torkat tidak mudik. Supaya penyebaran virus corona ini tidak kemana-mana segera selesai. Tidak ada api rasa tak apa-apa sebetulnya. Karena antara Polres dan Pak Dandun juga, Pak. Pak, tadi di dalam suasana seperti apa? Ya, suasana duka ya. Istri ada keluarga di sana. Dan sekarang posisi baru di mandi. Ya, yang jelas masyarakat Solo khususnya kehilangan sosok seniman yang luar biasa, yang tidak pernah membedakan-bedakan dengan siapa, golongan, suku, agama, tidak. Dan orangnya sangat sederhana. Dan mudah bergaul. Pak, kalau penangan terakhir itu membutuhkan video kembali apaan itu, Pak? Tanggal 24 April. Dalam 5 sore di rumah saya. Itu masih dikembali di Ramos? Iya, dan beliau di sana, Pak. Eh, mas buat juga. Demikian Tribunews update. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.